Pada pelaksanaan operasi patuh samrat di kota Mubagu, sejumlah pelanggaran kasat mata yang menjadi sasaran operasi. Seperti pengendara di bawah umur, berkendara menggunakan handphone, tidak menggunakan helm melawan arus, maupun penggunaan knalpot racing terjaring dalam operasi patuh samrat 2023, yang digelar di saat lantas polres kota Mubagu pada siang tadi. Terhadap para pelanggar selanjutnya akan dikenakan sanksi tilang. Kasat lantas polres kota Mubagu AKP Shirli Mangele Penghibau, masyarakat senantiasa menaati peraturan dalam berlalu lintas. Ada pun sasaran kami dalam pelaksanaan operasi patuh samrat 2023, saat ini difokuskan pada pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata, dan pelanggaran-pelanggaran yang menimbulkan rawan laka lantas dan fatalitas korban laka. Contohnya untuk pelanggaran-pelanggaran yang tidak menggunakan helm, baik pengendara maupun yang dibonceng, kemudian melawan arus, menggunakan handphone pada saat berkendara, berboncengan lebih dari satu, kemudian kenal potbrong, yang paling banyak, yang paling didominasi juga, baik roda 2 maupun roda 4. Untuk itu kami mengimbau kepada warga masyarakat, agar lengkapi diri surat-surat kendaraan Anda, dan taati serta patuhi peraturan berlalu lintas, agar supaya kamsel ticara lantas dapat terwujud. Untuk para pelanggaran lalu lintas, terutama pelanggaran yang kasat mata, itu kami berikan tindakan tegas berupa bilang. Pelaksanaan operasi patuh samrat ini akan berlangsung hingga tanggal 23 Juli mendatang. Dari Kota Mubagu, Tim Liputan, Kawanua TV melaporkan. Terima kasih.